Intro Diketahui seorang pasien akan mendapatkan larutan glukosa melalui infus apabila diketahui tekanan darah pada suhu 15 derajat celcius adalah 7,7 atm dan larutan glukosa yang diinjeksikan harus isotonik dengan darah tentukan konsentrasi larutan glukosa dalam infus nah maksudnya harus isotonik dengan darah ini maksudnya adalah tekanan osmotiknya itu bakalan sama ya teman-teman nah maka kan udah diketahui nih tekanan osmotiknya itu adalah 7,7 atm nah tekanan osmotik itu kan punya rumus I sama dengan M dikali R dikali T dikali faktor Vanhoef nah ini kan termasuk ke dalam larutan non elektrolit ya kalau glukosa, glukosa itu termasuk ke dalam larutan non elektrolit yang mana faktor Vanhoef itu adalah sama dengan 1 nah yang ditanya itu kan adalah konsentrasi nah kalau gitu kita tinggal substitusikan aja masing-masing ini untuk memperoleh nilai konsentrasinya nah sebelumnya suhunya ini kita konversikan dulu ke derajat kelvin untuk merubahnya ke derajat kelvin ini kita tambah 273 kelvin sehingga diperoleh itu adalah 288 kelvin untuk suhu yang telah diubah ke delvin gitu yaudah kalau gitu kita substitusikan tekanan atm itu adalah 27,7 atm nah konsentrasinya itu yang ditanya sementara R itu adalah ketetapan gas ideal nilainya ada 0,082 liter atm dikali dengan mol pangkat negatif 1 kelvin pangkat negatif 1 dikali dengan T suhunya itu 288 kelvin dikali dengan 1 faktor Vanhoefnya sehingga kita bisa peroleh m itu kan sama dengan jadinya ini atm bakalan habis kemudian kelvin bakalan habis sehingga m itu kan 7,7 nyatainya abis ya 7,7 per 0,082 dikali dengan 288 nah ini satuannya kan jadinya tinggal mol per liter atau sama aja dengan konsentrasi M gitu sehingga M itu sama dengan 0,32 molar ini kita perjelas 0,32 molar jadi konsentrasi glukosa yang diperlukan untuk larutan glukosa yang diinjeksikan ke dalam impus itu adalah konsentrasinya dengan 0,32 molar ketika kalian minta dikali dari tambahan glukosa yang diperlukan untuk larutan glukosa yang diperlukan untuk larutan glukosa yang diperlukan untuk larutan glukosa yang diperlukan dan sangat kurang dari luar